saldo 400 ribu rupiah semakin merata setelah bank BRI dan juga bank PSI bank mandiri dan bank BNI apakah malam ini cair bertahap kemudian bagaimana update BPNT apakah juga mulai cair di 4 bank himbara malam ini dan seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia berjumpa lagi dengan channel naura vlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat utama yang dapat penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang saldo 400 ribu rupiah semakin merata setelah bank BRI dan juga bank PSI, bank mandiri dan juga bank BNI malam ini cair bertahap bagaimana update BPNT apakah juga mulai cair di 4 bank himbara malam ini nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel naura vlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel naura vlog yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin amin dan juga teman-teman semuanya malam ini apabila nanti tidak ada halangan jam 22.00 kita akan umumkan pemenang giveaway dengan total 500 ribu rupiah untuk 10 orang pemenang nah teman-teman nanti kita sudah pilih ya untuk penonton yang berkomentar positif dan tentunya sudah subscribe, like, komen, dan juga share setiap video terbaru dari kami nanti kita akan cek apabila semuanya lolos kita akan mendapatkan giveaway dengan total 500 ribu rupiah tersebut selamat nanti yang mendapatkan giveaway dari naura vlog terima kasih yang selalu setia semoga teman-teman semuanya sehat selalu nah baik teman-teman semuanya kita langsung saja ke informasi selengkapnya alhamdulillah teman-teman semuanya bantuan sosial PKH alokasi 9 Juli Agustus 2024 semakin merata di berbagai wilayah di Indonesia terutama terkait kontroversi yaitu saldo 400 ribu rupiah yang banyak sekali masuk pada sore tadi teman-teman semuanya banyak yang bertanya itu apakah saldo PKH untuk komponen lansia atau disabilitas atau itu adalah bantuan sosial BPNT nah tentunya nanti kita akan kulik atau kita kupas ya itu benar PKH atau saldo BPNT teman-teman semuanya dan juga teman-teman disamping pertanyaan 400 ribu rupiah tersebut adalah PKH atau BPNT banyak juga yang menanyakan apakah bank mandiri, bank BNI juga malam ini sudah mulai terselurkan atau belum nanti kita juga akan update ya dan juga update BPNT apakah juga mulai cair di 4 bank himbara pada malam hari ini teman-teman semuanya jangan kemana-mana tonton hingga akhir agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan berita tentunya nah baik sampai sosial kita langsung aja update ya untuk informasi yang pertama jadi di sore hari tadi ada saldo 400 ribu rupiah masuk ya di bank BRI teman-teman bisa lihat di layar kaca di tanggal 31 ada yang di pagi hari ada juga yang di sore hari tadi teman-teman semuanya dengan total 400 ribu rupiah nah teman-teman semuanya KPM tersebut adalah penerima PKH plus BPNT nah KPM tersebut untuk PKHnya sudah terselurkan kemudian ketika melakukan pengecekan BPNT saldonya masih kosong berarti fix ya 400 ribu rupiah yang beredar yang sudah masuk ke kartu KKS teman-teman itu bukan saldo BPNT melainkan saldo PKH untuk komponen lansia dan disabilitas jadi paham ya 400 ribu rupiah bantuan BPNT belum terselurkan kemudian disamping 400 ribu rupiah tadi ada juga saldo yang masuk ya 31 Juli jam 1 siang tadi yaitu dengan jumlah 550 ribu rupiah masih di bank BRI untuk anak SD 2 orang dan SMP 1 orang semoga bank BNI dan bank segera menyusul ya amin amin ya robalang alamin kemudian ada lagi teman-teman yaitu dengan jumlah 652 ribu rupiah yang masuk yang ini adalah dan KPM tersebut menyatakan bank BNI jadi memang bank BNI teman-teman semuanya mulai dari siang tadi ya sudah ada yang mengabarkan ada saldo masuk kemudian sore hari juga ada teman-teman bisa lihat ya di layar kaca ada yang mengabarkan bantuan sosial untuk PKH alokasi bulan Juli Agustus 2024 bank BNI sudah ada yang masuk di kartu KKS Merah Putih dan juga teman-teman semuanya untuk bank mandiri ada juga yang mengabarkan sudah masuk dengan total 400 ribu rupiah sama ya karena memang pada hari ini kebanyakan yang masuk adalah 400 ribu rupiah untuk komponen lansia dan disabilitas jadi sudah terpantau 4 bank penyalur namun kami masih menggali informasi ya terkait 2 bank penyalur yaitu bank BNI dan juga bank mandiri terutama bank mandiri karena bank mandiri baru sedikit sekali yang mengabarkan teman-teman kalau bank BNI sudah ada 2-3-4 orang mengabarkan bantuan sosialnya sudah tersalurkan pada sore hari tadi ya teman-teman nah kemudian di samping tadi kita sudah mengupdate ya bantuan sosial yang cair yaitu PKH Juli Agustus 2024 kita juga akan mengupdate nih teman-teman semuanya untuk BPNT pada malam hari ini apakah sudah ada saldo masuk teman-teman karena banyak banget yang bertanya terkait bantuan BPNT apalagi untuk statusnya sebenarnya duluan BPNT sudah SPM kemudian baru diikuti oleh PKH sudah SPM dan kenyataannya mulai dari kemarin ternyata bantuan PKH alokasi bulan Juli Agustus 2024 tiba-tiba sudah SI tanpa ada proses SP2D seperti biasa seperti pencairan sebelumnya yaitu di periode bulan Mei Juni 2024 dan tidak menutup kemungkinan untuk bantuan sosial BPNT yang teman-teman tunggu adalah nanti juga sama tanpa ada proses SP2D tiba-tiba langsung SI kita tunggu 1 hingga 3 hari ke depan teman-teman semuanya untuk bantuan sosial BPNT insya Allah juga sudah mulai diproses oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia nah bang apa saja yang menyeluruhkan untuk bantuan BPNT kemungkinan besar nanti bang PSI kembali yang akan mencairkan pertama kali bantuan sosial BPNT karena memang kemarin untuk SI nya kebarengan namun yang mencairkan duluan atau memproses duluan adalah Bank Sariah Indonesia di periode Mei Juni kemarin juga Bank Sariah Indonesia atau Bank PSI juga memprosesnya lebih cepat sehingga KPM sudah menerima bantuan sosial untuk PKH untuk Mei Juni yang kemarin dan juga PKH Juli Agustus 2024 juga sama Bank PSI pertama kali mencairkan jadi Bank PSI semakin terdepan ya teman-teman kemudian diikut oleh Bank BRI Bank BNI dan juga Bank Mandiri semoga saja pada malam hari ini karena biasanya teman-teman kalau untuk Bank BNI antara sore hingga malam kalau Bank Mandiri sekitar subuh-subuh mulai dari jam 4 pagi jam 5 pagi hingga jam 9 pagi itu mulai proses penyaluran kita tunggu besok teman-teman Bank Mandiri besok silahkan cek secara berkala yang memiliki living by Mandiri besok dicek ya pagi-pagi pas subuh-subuh insya Allah semoga saja ya kita berdoa ada saldo masuk untuk bantuan PKH dan juga semoga saja BPNT juga diproses oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia jadi untuk PKH yang memang fix kita lihat banyak struknya adalah di Bank BSI dan BRI Bank BNI sebagian besar dan juga untuk Bank Mandiri baru 1-2 teman-teman jadi kita tunggu semoga pagi-pagi besok Bank Mandiri menyusul cair ya amin amin terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.